dan konten saya yang berikutnya guys kita lihat ini box nya warna hitam ya guys dan terlihat cukup besar saya beli lampu ini kemarin ada yang merekomendasikan di komentar guys mungkin kalau kalian ada masukan seperti teman saya ini atau rekomendasi smartwatch dengan harga yang terjangkau bisa kasih tau di komentar ya oh iya untuk harga smartwatch ini 6 dolar di website luar ya seperti aliexpress kita lihat ini guys di dalam kemasan ada charger magnet modelnya mirip-mirip dengan Z-Blast Hybrid yang versi pertamanya ya guys ini kabelnya warna putih lalu ada user manual ini dia lemfo LF26 saya dapat yang warna hitam ya strapnya ini stainless steel dan smartwatch ini juga ada 5 pilihan warna guys kalian bisa pilih sesuai yang warna kalian inginkan ujur aja saya sebenarnya kurang suka dengan strap stainless steel model kayak gini guys karena agak ribet untuk setting ngecilin ukurannya guys beratnya ini lumayan berasa nih guys yaitu 104 gram lumayan berat ya mungkin kalau yang strap silikon bisa lebih ringan menurut saya kita lihat di bagian case nya ini guys materialnya ini tidak tertulis di bagian produknya ya guys ini saya terkas sepertinya dari alloy warna hitam doff bagus nih guys tidak meninggalkan fingerprint ya atau sidik jari ketika dipegang untuk di bagian display nya layarnya ini full round bullet wrap ini juga kita bisa buka pasang dengan mudah ada pin nya ini untuk bagian back case materialnya dari plastik ya ada hardware sensor dan pin charger magnet bentuknya berbeda dari yang biasanya ya oke kita aktifkan nih guys tekan dan tahan tombol yang atas ini ini sudah aktif dan saya pilih bahasa inggris seperti ini tampilannya lain banget ya display nya dia sudah menggunakan full HD IPS color screen resolusi nya 360 x 360 pixel kalau jenis IPS itu saya suka kalau kita lihat dari pinggir gini terlihat jelas ya guys tidak buram gitu oke langsung aja kita lihat untuk fiturnya guys kalau kita slide ini ke bawah ada settingan brightness on off handphone tanggal hari dan indikator baterai kalau di slide ke atas ini untuk melihat notifikasi ini saya coba heart rate monitor nya dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan guys ini ada sleep data lalu ada pedometer kcal dan distance menjadi satu kalau di slide ke kanan ini ada menu lagi nih guys model gesernya keren ya mirip-mirip dengan smartwatch yang pernah saya review L13 dan DT79 di sini juga ada blood oxygen terpisah ya dari heart rate tadi dia berjalan secara dinamis ada blood pressure di menu sport ini banyak sekali menu exercise nya guys kita bisa pilih ini saya tes untuk salah satunya tampilannya seperti ini guys ada stopwatch di setting ini kita bisa setting ubah watch face nya ya ada 4 pilihan aja nanti kita lihat di aplikasi nya guys mungkin aja ada watch face tambahan mungkin yang ada di instagram saya tau ya saya pernah post untuk screen time out nya ini hanya 9 detik aja guys 9 second ketika dipakai ke tangan saya yang cukup kecil strap nya menurut saya nyaman ya cuma terlihat agak kebesaran guys terlihat lebih premium aja dengan strap stainless seperti ini model pengecasannya guys cukup simple menurut saya hanya ditempel aja untuk daya tahan baterai nya ini sudah 3 hari sejak saya beli hanya turun sedikit saja guys berarti ya lumayan awet ya standar sih smartwatch nya untuk aplikasinya bisa download di playstore namanya fit cloud pro ini sudah saya download tinggal dibuka aja guys ya tampilannya seperti ini untuk pairing klik yang di tengah bawah ini lalu klik add device oke ini sudah ketemu ya lf26 tinggal klik connect oke langsung berubah waktunya bisa dilihat di bagian device ini ada indikator baterai di message notification kita bisa aktifkan aplikasi yang akan terhubung ke smartwatch secara bersamaan untuk di bagian dial setting ini mantep banget guys ada banyak pilihan watch face keren model analog nya juga cukup banyak ya menurut saya oke ini saya coba salah satu watch face nya cuma menjadi kekurangannya disini sinkronisasi nya lumayan lama guys mungkin bisa memakan waktu sekitar satu menit mungkin lebih untuk find watch hanya bergetar aja ya tidak ada suara untuk panggilan masuk notifikasinya seperti ini dan kalau ada pesan masuk notifnya seperti ini guys tidak bisa membaca full karakter simpulannya untuk smartwatch ini saya suka dengan bagian display nya sudah IPS terlihat lebih kontras dan baik ketika dihubungkan ke smartphone melalui bluetooth terkoneksi nya juga cukup cepat untuk ketahanan baterai nya menurut saya standar dan desain smartwatch ini terlihat premium untuk harga 400 ribuan menurut saya sangat worth it guys dan yang menjadi kekurangannya karena diameternya agak besar ya guys untuk tangan saya yang kecil ukuran dengan saya ini 16 cm oke demikian video kali ini semoga bisa membantu bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat kamu jika ada yang kurang paham bisa bertanya di komentar jika suka dengan video ini silahkan like dan tidak suka silahkan di share saya freddy thanks for watching and see you next video sub indo by broth3rmax